Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi tidak apa-apa, cuma desainnya saja yang beda Materinya mungkin ada ketambahan 2-3 slide Tapi tidak apa-apa, nanti akan di-share ulang oleh admin yang slide yang ini ya Oke, kita langsung saja mulai materinya Oh ya, sebenarnya disclaimer dulu Jadi semua kriteria diagnosisnya pada slide ini Berpatunya pada DSM4 sama PPDGJ3 ya Yang beribu dari 2013 Oke, nah sebelum masuk ke main topiknya Kita kenalan dulu sama neurotransmitter ya Kenapa sih pentingnya neurotransmitter ini? Karena rata-rata penyakit kejiwaan, penyakit psikiatri Obat-obatannya itu bermain di neurotransmitternya Karena ada bukti bahwa neurotransmitternya ini berperan terhadap patogenesis dari penyakit-penyakit psikiatrinya ini ya Kadang ini keluar juga di soal Biasanya ditanya ini, di soal Pada penyakit Alzheimer Terdapat gangguan pada neurotransmitter apa? Yaitu defisit Asetilcholine Jadi kalau asetilcholine ini Kalau defisit, dia bisa jadi Alzheimer Terus kalau dia surplus, jadi muscle spasm Seperti itu Selalu dopamine Dopamine ini kalau defisit, dia ke Parkinson's Tapi kalau dia surplus, dia ke schizofrenia Berikutnya serotonin Nah serotonin ini kalau dia defisit ke depression Biasanya ya, atau mood disorder Seperti itu Kalau dia kelebihan, dia ke autism Berikutnya NN, norepineprin Itu ke mental disorder Especially depression juga ada Seperti itu ya Kalau dia kelebihan, ke anxiety Berikutnya GABA Gama amino butyric acid Dia kalau defisit ke anxiety Ke cemasannya Kalau dia surplus Ke sleep and eating disorder Seperti itu Ini sekedar review saja teman-teman ya Nah berikutnya kode diagnosis teman-teman ya Kenapa sih dibikin kode diagnosis ini? Sebenarnya dibikin kode diagnosis ini ada satu tujuannya teman-teman ya Kenapa dibikinnya urutan? 0, 0, 0, 9, 10, 19, 20, 29 ya Ngurut ini enggak asal ngurut teman-teman ya Jadi kalau misalnya kamu mau diagnosa psikisofrenia misalnya ya F20 seperti itu Kamu harus bisa menyingkirkan yang di atas-atasnya ini teman-teman Jadi kalau kamu nanti OC di stasi psikiatri Kalau kamu mau diagnosa psikisofrenia Jangan lupa di anamnesisnya ditanya Ada enggak gangguan pakai obat? Ada enggak gangguan organiknya? Seperti itu Jadi kalau kamu mau diagnosa yang di bawah-bawah ini Yang di atasnya harus disingkirin dulu teman-teman ya Ini enggak bisa main langsung asal lompat seperti itu Ini lah fungsinya pakai pengkodohan ini teman-teman ya Nanti ini ngapalinnya saat mau OC aja ya Kalau awal-awal gini nanti pasti lupa seperti itu Berikutnya next Sekarang diagnosis multiaksial teman-teman ya Di stasi psikiatri nanti kalau ujian Jangan lupa diagnosis multiaksial Aksis pertama adalah gangguan klinis Kondisi lainnya jadi fokus perhatian klinik teman-teman ya Jadi yang perhatian klinisnya seperti itu Yang aksis tiga Dia gangguan keperibadian Kita terhati si mental Nah aksis tiga ini kondisi medik umumnya Dia ada penyakit apa seperti itu ya Ada reward-reward penyakit apa seperti itu Nah aksis empat adalah masalah psikosoial dan lingkungan Aksis lima adalah fungsi secara global Nah aksis ini semuanya enggak harus ditentuin sekarang Enggak harus seperti itu Jadi kalau kamu misalnya nanti di OSC Bisa aja kamu bilangnya Aksis tiga tidak ada kelainan Aksis dua belum dapat dinilai Karena kan dia lagi dalam keadaan terganggu Kejiwaannya seperti itu Lalu aksis lima kurang cukup data Atau belum bisa dinilai Biasanya kalau kami tulisnya belum bisa dinilai Seperti itu BDD Nanti tergantung ke senter kalian masing-masing Nulisnya seperti apa Tapi semua aksis ini enggak harus dinilai Dalam satu pertemuan Enggak harus ya Karena bisa dinilai nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Jadi kalau kamu OSC Boleh kamu ngulisnya belum bisa dinilai Kecuali di soal OSC-nya benar-benar ditulis Oh sudah bisa dinilai Seperti itu Berarti kamu memang harus menilai Berikutnya GavSkill GavSkill ini ada di aksis lima Aksis lima ini harus menilai GavSkill GavSkill ini biasanya sih Kalau saya ngambilnya rata-rata saja Atau patokan saja Jadi kalau dia 100 berarti orang normal Kayak kita ini Itu GavSkillnya 100 Kalau dia ada gangguan Kejiwaannya Tapi Masalah hariannya yang biasa Jadi dia masih bisa Sosialisasi Dia enggak ganggu pekerjaan Seperti itu Itu berarti 90-81 Kalau 80-71 Dia ada disabilitas ringan Dalam sosial Seperti itu ya Misalnya dia Kena bully Dia kena bully di sekolah Dia jadi takut ke sekolah Seperti itu Tetapi dia masih mau ke sekolah Seperti itu Mungkin dia di sekolah Jadi diem aja Seperti itu ya Nah itu 80-71 Kalau 70-61 Dia ada disabilitas ringan Dalam fungsi secara umum Tapi secara umum masih baik juga Nah ini kadang suka overlap Seperti itu ya Tapi ada yang bedanya ini Gejalanya ringan Dan menetap Ini bedanya Lalu 60-51 Gejalanya moderate Disabilitasnya sedang Dia sampai enggak mau sekolah Tapi dia masih mau belajar Seperti itu Terus 50-41 Disabilitasnya berat Dia sampai enggak mau belajar lagi Seperti itu ya Sampai enggak mau ketemu orang 40-31 Dia ada disabilitas dalam hubungan Dengan realita dan komunikasi Jadi dia sama sekali Enggak mau komunikasi sama orang 30-21 Dia komunikasi Dan ada disabilitas Di komunikasi dan daya nilai Dan tidak mampu berfungsi Hampir di semua bidang Teman-teman ya Oke dia hampir di semua bidang Dia sudah Sudah cuma Kerjanya cuma Diam aja di kamar Seperti itu ya 30-21 biasanya Oke 20-11 Dia ada disabilitas dalam Mengurus diri Jadi dia enggak mandi Enggak makan Seperti itu Itu 20-11 Kalau 10-01 Ini sudah benar-benar Enggak bisa ngapa-ngapain lagi Seperti itu ya Ya benar-benar Enggak bisa ngapa-ngapain lagi Nah kalau 0 Informasi tidak Tidak kuat ya Jadi kalau Akses 5 Kamu bisa tulis Informasi tidak kuat Atau kamu tulis 0 Seperti itu ya Oke sampai sini Ada yang ingin tanyakan Oke ini Biasanya keluarnya Di OC Teman-teman ya Biasanya keluarnya di OC Kalau bisa di UKMPD Kita aja Enggak bisa ngapal Gap skill ya Seperti itu Oke Kalau enggak ada Kita masuk ke Gangguan mental organik Yang pertama Jadi gangguan mental organik Ini Bisa kita bedakan Dengan tidak terkait Napsa Sama terkait napsa Seperti itu ya Kalau tidak terkait napsa Itu namanya Dirarium tidak terkait napsa Itu kompetensinya 3B Keterdiagnosisnya Merupakan gangguan Dengan etiologi organik Seperti itu ya Ada gangguan kesadaran dan perhatian Ada gangguan kognitif secara umum Gangguan psikomotor Gangguan siklus bangun tidur Gangguan emosional ya Dan keadanya berlangsung Selama kurang lebih dari 6 bulan ya Eh selama kurang dari 6 bulan Seperti itu Jadi delirium itu kurang dari 6 bulan Nanti kalau sudah lebih dari 6 bulan Jadi ke demensia ya Beda Jadi kamu perhatikan Timeline-nya seperti itu Kadang di soal Cuma nulisnya Gangguan terjadi selama 3 bulan Seperti itu Nah Karena penyakit kejiwaan nih Ada kriteria diagnosisnya Kita harus hapalin ini Timeline-nya tuh Berapa lama yang diperlukan ya Jadi kalau di delirium Tidak dekat nasa Dia timeline-nya kurang dari 6 bulan Seperti itu Jadi terapinya ya Atasnya etiologi organik Yang melandasi Seperti itu ya Kalau dia ada penyakit Alzheimer Ya kita Tata laksana Alzheimer-nya Kalau kita Kalau dia ada penyakit Yang gangguan Sampai dia shock Seperti itu Sampai dia kesadaran dari rium Kita tata laksana shocknya ya Seperti itu Intinya yang perlu kamu hapal Itu yang ini ya Kriteria diagnosisnya Berikutnya demensia Nah demensia ini Yang minimal 6 bulan tadi Jadi kalau soalnya ada Gejalanya mirip nih Demensia sama delirium Itu gejalanya mirip Tapi dia Soal dibilangin Gangguan sudah terjadi Selama kurang lebih setahun Seperti itu ya Nah baru kamu Pilih aja demensia Seperti itu Oke nanti demensia ini Dibagi lagi jadi Alzheimer Sama vaskular Seperti itu nanti kita Belajar di neuro Oke biar gak bingung Kita contoh soal aja Teman-teman ya Apakah kemungkinan Diagnosis yang tepat Pada kasus di atas Seorang laki-laki Berusia 70 tahun Dibawa oleh keluarganya Ke rumah sakit Dengan keluhan Sering marah-marah Tidak bertanya Bila bertanya Sering mengulang-ulang Bila pergi keluar rumah Sering nyasar saat ingin pulang Dan juga mengalami Gangguan tidur Menurut anaknya Pasien berlaku seperti ini Sejak 2 tahun Dan semakin parah 6 bulan ini Dimana pasien sering Bicara sendiri Dan mengenali beberapa Orang di atasnya Seperti itu ya Apakah kemungkinan Penyakit yang tepat Pada kasus di atas Ini antara demensia Atau delirium aja Seperti itu Karena dia memenuhi Kriteria diagnosis yang tadi Yang ini ya Gangguan kesedaran dan perhatian Kognitif secara umum Dia sering lupa-lupaan Psikomotor Terus dia juga Sering marah-marah Terus berikutnya Siklus bangun tidur Seperti Dia ada pusat tidur Terus emosional Tadi yang sering marah-marah Itu ya Dia terjadinya selama Sejak 2 tahun Nah jadi Kalau soal-soal psikiatri Yang kamu perhatikan Ininya gejalannya Sama sudah berapa lama Seperti itu ya Kalau semenjak 2 tahun Ya sudah berarti Dari-dari Seperti itu ya Cara menganalisis soalnya Nanti Ya ada yang ingin tanyakan Soal ini Nggak ada Kalau nggak ada Kita masuk ke Booknya Yang terkait nabsa Sekarang ya Nah Yang terkait nabsa ini Intinya Harus dihafal Teman-teman ya Harus dihafal Dan juga Kamu pasti juga Ketemuin ini Di sehari-hari Seperti ya Jadi hafalnya Nggak sia-sia Seperti itu Nah Untuk membedakannya Kejalaiklinis Seperti apa Kita hafalin aja 3 golongan besar ya Stimulan Stimulan ini Yang bikin Respon fight Yang bikin respon Untuk bertarung Seperti itu ya Jadi meningkatkan Semuanya Depresan Depresannya menekan Sampai Halusinogen Ini yang bikin Halusin Senyawanya apa saja Stimulan biasanya Amphetamin Depresan biasanya Apokol Berarti turat Opium Seperti itu Berikutnya Halusinogen Halusinogen ini Biasanya apa Biasanya Bisa masuk ke Ini ya Peskalin Lpc Amatina Salfonurum Ini pokoknya Jarang keluar sih Biasanya Yang paling sering keluar Itu dua-dua ini Pokoknya Stimulan atau Depresan Langsung saja Kita bahas Ke masing-masing Obatnya Yang sering keluar Di okamepid Pertama Opioid Teman-teman Opioid Tadi dia depresan Teman-teman Depresan Berarti kalau Intoksikasi Atau kebanyakan Dosis Teman-teman Dia bikinnya Responnya tidur Berarti Berarti kardi Hipotensi Hipotermia Sedasi Dan ciri khasnya ini Pinpoint pupil Teman-teman Cara ngapalnya Pinpoint Seperti itu Opioid Pinpoint Seperti itu Kita laksananya Dikasih apa Kita kasih antidotnya Yaitu Naloxone Jadi opioid Antidotnya Naloxone Berikutnya Kalau withdrawal Nah withdrawal Ini kamu Tidak usah Diapalin Withdrawal Berarti Kebalikannya Intoksikasi Seperti itu Mereka selalu Berkebalikan Karena dia Intoksikasinya Kebanyakan dosis Yang bikin depresan Berarti Withdrawalnya Bikin Taki kardi Hipertensi Hipertermi Insomnia Seperti itu ya Jadi kebalikannya Saja Kamu ngapalin Satu aja Intoksikasi Berikutnya Heroin Heroin Ini Kalau intoxikasi Dia bisa bikin Euphoria Analgesia Ngantuk Mual Muntah Seperti itu Nafasnya pendek Konstipasi Middasis Withdrawalnya Kebalikannya Seperti itu ya Kalau Middasis Miosis Agak rancu Yang dua ini Memang agak rancu Tapi dia bikin Ngantuk Seperti itu ya Karena Heroin Bikin dia Happy Seperti itu ya Bikin dia happy Berarti Stimulan Berarti Withdrawalnya Kebalikannya Seperti itu Dia bikin Ngantuk Seperti itu Berikutnya Alkohol Alkohol Kalau Intoksikasi Dia bisa bikin Pertama Gangguan Bicaranya Bicaranya Jadi Agak jelas Seperti itu Jadi cadel Inkoordinasi Unstated Gait Mistakmus Seperti itu Gangguan Memori Dan perhatian Seperti itu Dia bikin Orang Bisa Karang Ngantuk Seperti itu Intinya Nah Withdrawal Kalau Withdrawal Berarti Kebalikannya Dia bisa Hiperaktifitas Tremor Insomnia Seperti itu Dia Pokoknya Butuh Alkohol Untuk Menenangkan Dia Seperti itu Berikutnya Benzodiazepine Yang Diazepam Malprasolam Pokoknya Yang belakang Belakangnya Itulah Pokoknya Dia karena Itu Depresan Bikin Ngantuk Berarti Intoksikasinya Kebanyakan Dosisnya Bikin Ngantuk Bikin Inkoordinasi Unstated Gait Pokoknya Menekan Respon Si orang Itu Withdrawal Kebalikannya Hiperaktifitas Berikutnya Cocaine Cocaine Atau Metametamin Dia adalah Golongan Stimulan Yang bikin Orang Jadi Happy Intoksikasinya Kalau kebanyakan Dosisnya Dia bikin Tachycardi Badi Kadi jarang Tapi yang paling sering Tachycardi Berikutnya Dilatasi pupil Peningkatan Atau penurunan Tekanan darah Menggigil Mual muntah Seperti itu Pokoknya Orangnya Lalu aktif Seperti itu Nah Withdrawal Kebalikannya Dia bikin Dysforic mood Bikin orang Makin moodnya Sedih Fatih Sepertinya Mimpi buruk Seperti itu Sekarang Tata laksananya Gimana Kalau dia Keracunan Cocaine Tadi Antidotnya Benzodiazepine Kita kebalikan Karena Cocaine Tadi bikin Dia happy Antidotnya Bikin dia Depresan Kalau Opio tadi Antidotnya Naloxone Kalau dia Keracunan Benzodiazepine Antidotnya Adalah Fumazenil Terus kalau dia keracunan Isianida Atau Dinosulfat Kalau organofosfat Atropin Ini nanti kita bahas Di tempat lain Terus Withdrawal Sekarang Kalau dia Withdrawal Yang golongan Opioid Teman-teman Yang golongan Opioid Kita bisa Kasih Metadon 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 Sebenarnya Bukan sampai 5-7 hari Metadon Diminumnya Rutin Jadi Diminumnya Barengan Sama sirup Kenapa Dikasih Metadon Jadi Metadon Opioid Yang golongan Paling Ringan Istilahnya Jadi Dia dikasih Itu Biar Dengan tujuan Dosisnya Dia Nanti akan Semakin Menurun Lama-lama Nanti Dia bisa Lepas Ini rangkumannya Yang tadi Ada yang Tanyakan Sebelum Contoh Soal Memang Yang obat-obatan Ini Mau gak Mau Harus Dihafal Teman-teman Yang Nanti 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 Waktu Dekat Mau UKMPD Seperti Itu Ya Karena Memang Ini Harus Dihafal Yang Penting Kamu Intinya Bisa Membedakan Ini Stimulan Ini Depresan Atau Ini Halusinogen Seperti Itu Ya Tapi Kalau Antidot Ini Mau gak Harus Karena Antidot Ini Pernah Keluar Di UKMPD Ya Kalau Enggak Ada Yang Tanyakan Kita Masuk Contoh Soal Apakah Di Amosis Yang Paling Mungkin Kasus Di Atas Seorang Laki-laki Dambat Tahun Dibak Keluar Banyak IGDRS Dengan Keluar Kejang Kelisah Seperti Itu Pasien Demam Seperti Pasien Diket Berus Acara Pesta Bersama Teman-temannya Pada Penisian Fisik Berarti Ini Dia Respon Euphoria Dia Respon Euphoria Dia Habis Acara Pesta Berarti Kemungkinan Habis Konsumsi Seperti Itu Berarti Apa Yang Diminum Yang Diminum Harus Stimulan Teman-teman Akohol Bukan Benzodiazepine Bukan Ini Depresan Kanabinoid Halusinogen Ancama Ke arah Depresan Tapi Kanabinoid Bisa Bikin Halusinogen Lalu Opioid Opioid Ini Depresan Nah Ini Intoksikasi Bikin Stimulan Ya Oh Gak Dijelasin Oh Ini Dia Metavetamin Atau Amphetamin Seperti Itu Yang Bikin Dia Stimulan Seperti Itu Satu Golongan Amphetamin Ada Yang Tanyakan Sampai Sini Teman-teman Untuk Yang Ini Memang Dihafal Teman-temannya Nafalnya Pelan-pelan Aja Gak Perlu Sekarang Harus Ghafal Tapi Dibaca Diulang Selatnya Pelan-pelan Yang penting Teman-teman Tahu Golongan Apa Yang Dikonsumsi Oleh Pasien Ini Ingin Tanyakan Gak Ada Oke Kalau Gak Ada Kita Next Ke Gangguan Psikotik Nah Ini Yang Paling Sering Keluar Gangguan Psikotik Dan Ini Kalian Sering Jumpai Di Puskes Primer Karena Pasiennya Banyak Seperti Itu Pertama Kita Bahas Dulu Tentang Waham Sebelum Kita Masuk Penyakitnya Kita Bahas Tentang Waham Atau Delusi Jadi Waham Kayakinan Orang Terdari Setuh Hal Padahal Kayakinannya Itu Salah Seperti Jadi Dan Dia Ngotot Kita Ngasih Tahu Kamu Salah Enggak Aku Bener Seperti Nah Ini Contoh Kasusnya Kayak Saat Kita Pandemi Seperti Yang Anti Vaksin Anti Vaksin Dikendalikan Oleh Elit Global Itu Termasuk Waham Seperti Itu Dan Dia Terjadinya Secara Secara Masal Nah Itulah Contoh Waham Itu Bisa Terjadi Secara Masal Itu Kenyataan Yang Ada Di Lapangan Sekarang Waham Waham Ini Bentuknya Ada Banyak Dia Ada Waham Kejar Waham Kejar Pokoknya Orang Merasa Kayak Oh Aku Diperhatikan Sama Orang Aku Mau Disakiti Sama Orang Rasanya Dia Dikejar Sama Orang Berikutnya Waham Kebesaran Atau Namanya Waham Grandiosa Atau Megalomania Ini Nama Lainnya Jadi Diapain Semuanya Waham Kebesaran Ini Merasa Bahwa Dirinya Memiliki Kekuatan Khusus Atau Kelebih Dibandingkan Orang Lain Seperti Apa Contohnya Seperti Dia Merasa Bahwa Dirinya Ini Penguasa Di RT Sini Seperti Itu Ya Padahal Ya Dia Bukan Siapa Siapa Tapi Dia Merasa Dia Penguasa Di RT Sini Dan Kalau Ada Apa Apa Harus Minta Izin Aku Kalau Kamu Mau Padahal Pasangannya Hanya Kerja Biasa Seperti Itu Dia Hanya Rekan Kerja Biasa Tapi Dia Merasa Selingkuh Seperti Itu Kenyataannya Yang Gak ada Ngapain Seperti Itu Waham Cemburu Lalu Erotomania Erotomania Dia Merasa Bahwa Dirinya Dicintai Oleh Orang Lain Seperti Itu Orang Lain Tidak Ada Perasaan Seperti Apa Atau Istilahnya Baper Seperti Erotomania Berikutnya Waham Somatik Waham Somatik Ini Ada Sensasi Pada Tubuh Seperti Dia Merasa Bahwa Tubuhnya Dikerubungi Oleh Lalat Seperti Dia Maksud Tubuhnya Dikerubungi Oleh Serangga Seperti Itu Ada Waham Campuran Ada Campuran Pokoknya Berikutnya Ada Waham Bizar Waham Bizar Soal Kekulapan Tulis Waham Bizar Itu Dia Gak Paham Kita Apa Istilahnya Yang Dipikirkan Seperti Orang Itu Jadi Waham Itu Aneh Contohnya Seperti Merasa Bahwa Dirinya Itu Adalah Titisan Dari Dewa Seperti Itu Ya Kan Aneh Seperti Itu Dia Merasa Bahwa Dirinya Itu Selalu Diikuti Oleh Jin Jin Yang Ada Di Tubuhnya Itu Namanya Waham Bizar Seperti Itu Waham Anda Yang ingin Tanyakan Sebenarnya Masih banyak Jenis-jenis Waham Yang lainnya Tapi Yang saya Jelaskan Ini Adalah Yang Paling Sering Keluar Dari UKAM BPD Izin Bertanya Dokter Kalau Untuk Waham Ini Etiologinya Atau Pencetusnya Itu Apa Dokter Sampai Sekarang Tidak Diketahui Apa Etiologinya Seperti Itu Karena Waham Ini Bukan Untuk Waham Sendiri Ini Bukan Diagnosis Seperti Itu Dia Adalah Suatu Kejalan Diagnosis Tapi Kalau Waham Itu Menetap Nanti Ada Nama Diagnosis Lainnya Jadi Intinya Kamu Paham Konsep Waham Seperti Itu Etiologinya Sampai Saat Ini Tidak Diketahui Berarti Orang Normal Bisa Saja Tiba-tiba Terkenal Waham Bisa Bisa Ada Yang Adalah Satu Kenalan Saya Dia Waham Cemburu Seperti Itu Cowoknya Foto Cowoknya Foto Sebelahan Sama Dikiranya Cowoknya Ini Singkul Sama Cewek Ini Kenapa Foto Sebelahan Seperti Itu Masuk Ke Waham Cemburu Jadi Tiba-tiba Tiba-tiba Bisa Muncul Juga Waham Ini Sama Kayak Kasus Sekarang Ini Di Masyarakat Yang Anti Vaksin Seperti Itu Antibar Kod Anti Aplikasi Ini Seperti Itu Orangnya Normal Tiba-tiba Baca Berita Oh Dia Ngerasa Ada Diawasi Oleh Elit Global Itu Waham Jadi Tidak Ada Etiologi Yang Pastinya Seperti Sekarang Ini Tidak Diketahui Terima kasih Dokter Next Berikutnya Kita Bedakan Halusinasi Sama Ilusi Halusinasi Ini Adalah False Sensory Perception Without External Stimulus Jadi Tidak Ada Apa Tapi Dia Ngelihat Ada Sesuatu Seperti Itu Halusinasi Kalau Ilusi Dia Mispersepsi Seperti Mispersepsi Seperti Seperti Ini Contohnya Ada Kocing Ada Kocing Lewat Di depan Kita Tapi Pasien Kita Ngelihat Kocing Itu Adalah Harimau Nah Kocing Stimulus Ada Si Kocing Tapi Dia Melihat Itu Sebagai Harimau Kita Melihat Sebagai Kocing Benar Seperti Itulah Ilusi Tapi Kalau Halusinasi Pasien Ngelihat Dok Di belakang Dokter Ada Hantu Seperti Itu Nggak ada Siapa Di belakang Kita Seperti Itu Halusinasi Jadi Halusinasi Nggak ada Stimulus Tapi Kalau Ilusi Ada Stimulus Contoh Lain Lagi Misalnya Kita Megang Pena Seperti Itu Orang Pasien Kita Melihat Kita Megang Pisau Seperti Itu Si Pena Ini Sebagai Stimulus Pisau Itu Sebagai Mispersepsinya Ada Halusinasi Sama Ilusi Halusinasi Ini Nanti Banyak Bentuknya Halusinasi Visual Halusinasi Suara Sekarang Baru Kita Masuk Ke Penyakitnya Schizofrenia